Biyo, lo kan mulai karir tuh dari umur 10 tahun ya? Dari umur 4 sebenernya Hah? 4 tahun? 4 tahun, mulai dari 98 Terus, sebenernya gak inget sih umur 4 tahun tuh syuting apa pertama kali Cuma ada yang mention pernah syuting bareng sama dia Umur tahun 2002 gitu Terus, oh ya berarti mulai dari 4 tahun Cuma emang pada masa itu kan internet gak se-kayak sekarang Jadi pengarsipannya Masuk ke internet segala macemnya Mungkin udah hilang juga datanya gitu Tapi seinget, aku sih 4 tahun Jadi kalau dihitung bukan 10 tahun mulanya Tapi 4 tahun berarti sudah 22 tahun berkarir Sepanjang hidup di umur 26 tahun di tahun 2024 ini Ya betul, ah 2024 sekarang? Yoi Iya, masih awal tahun Oh iya, udah udah 2004 ya? Iya Gue mungkin tua lagi Kalau, oh apa lagi gue? Kalau lo liat Kalau gue liat karir lo Dari 4 tahun itu Terus 10 tahun masuk TV Sinetron ya? Iya, sinetron 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 Ya segala macem Terus ke film Itu kan karir yang dibangun tuh Meluas dan melebar Dan makin stabil Tentu ini gak direncanain dong Kayaknya malah direncanain sih Oh gitu? Karena sebenernya kan Dari kecil terus Peralihan menjadi aktor dewasa gitu ya Itu kan Banyak orientasinya gitu Mau kemana sih sebenernya? Karena kan pasti ada Ada orang yang mau nyari duit Ada yang mau nyari pride Ada yang nyari fame Dan aku bukan yang nyari fame Atau nyari duit banget Aku nyari kayak Oh apa sih yang gue bisa tinggalin Kalau misalnya nanti gue udah gak ada Jadi pasti nyarinya legacy Udah semikir itu dari kapan? Dari umur Berapa lo ya? Kayaknya dari Umur 14-an Umur 15-an Udah mikir kayak gitu Jadi udah tau Maunya arahnya kemana nih gitu Karena sebelumnya emang Gak pengen jadiin Bukan kayak gak pengen jadiin ini karir ya Tapi kayak Kecil kan gak tau maunya apa Diarahin sama orang tua Lebih ke Oh kamu kesana aja deh gitu Ya awalnya pasti kan nyari-nyari Maunya kemana sih sebenernya gitu Tapi pas Udah Oh yaudah deh Udah disini I think I do it Like 10.000 hours Over so I must be a professional At it gitu Ya you're becoming a specialist Ya I'm becoming a specialist Jadi kayak Oh yaudah Karena udah jadi specialist kan Pasti abis itu Mau cari tau Arahnya mau kemana nih Biar Biar jelas Jadi specialist kan gak mungkin Bisa di notice orang Kalo misalnya You don't know what you're doing You don't know what you want Gitu Ya Jadi yaudah Abis itu baru kayak Diatur polanya Biar kayak Oh yaudah gue mau ke film deh Biar lebih jelas Arahnya baru kayak Apa sih Produser nyarinya dimana sih Dimana sih Biar Gue dipake dalam film Gitu Kalo gak ya bakal I'll keep doing Sinetron FTV It's not a bad thing It's just not for me Sebenernya gitu Kan orang bisa bertumbuh Dan menemukan purpose Sampai akhirnya menemukan ideas Seperti yang lo bilang Lo mau meninggalkan sebuah legacy Yang memorable Buat orang Itu kan juga perlu effort Dan juga perlu environment Terutama sesuatu yang bisa Memberikan inspirasi Menurture Merawat kita Siapa sih? Wah Your environment That nurturing you This fast I would say Cepet Maksudnya umur Teenagers Udah bisa 14 tahun As you said Lo mikirin legacy Maksudnya Kayak ada yang salah Enggak Gue gak bilang salah Tapi Kebanyakan orang Maksudnya gue umur 14 Gue gak mikirin sesuatu Yang berhubungan dengan Apa yang mau gue tinggalkan Ketika gue mati Bener sih Itu kan Out of Yes Apa ya Gak tau juga lagi Ya Kalau ngomongin environment I think the right amount of stress It might Good for you Karena Menurutku Gak semua yang Enak itu Bisa ngasilin sesuatu Karena Kayak mikirnya Kayak kita Manusia Evolve As a human Pasti Tumbuhnya dari Rasa sakit Rasa Gak nyaman Kayak Kenapa Dulu dari Hunter gather Terus jadi Farmer Apa sih Namanya Ya Betul Bener kan Betul Karena Kita tau Rasa gak tenangnya Atas Supply makanan Itu menciptakan kita Stabilitas Menciptakan kita Jadi Petani Dan segala macemnya Aku rasa Aku juga ngalamin Yang kayak gitu Rasa stress Yang tinggi Di saat yang muda Mungkin jadi kayak Punya Punya Pemikiran yang Lebih dahulu Daripada temen-temen Di usia aku Environment sih Kayaknya mungkin Karena Karena Gimana Aku nanggepin Stressnya Dengan Dengan Cara aku sendiri Malah environment Menjadi Pembanding aja Pembanding yang Dalam arti Bukan Bukan hal yang jelek juga Tapi kayak Oh ternyata Orang-orang di luar sana tuh Nanggepin Masalah tuh kayak gini Gitu Jadi Aku harus nanggepin masalah Dengan cara yang berbeda Yang Aku tau ini bukan Jalannya aku Untuk nanggepin masalah Yang kayak gitu Jadi makanya timbul Kayak Kayaknya kalau Pue nanti udah gak ada Harus ninggalin Legacy yang tepat aja Gitu Kayaknya ninggalin Track record yang baik Karena kan sebenernya We are wandering in Nonsense Kita semua bingung Kalau kata Aldi Tahir kan Jadi Menarik ketika lo ngomong Right amount of stress Karena Buat gue sih shocking Tau bahwa Right amount of stress Can make us Think differently So please define Right amount of stress Yang lo alamin Di usia dini 14 tahun Waduh Kita mundur dulu nih Mundur Kan bisa jadi cerminan Buat orang lain Bisa jadi pembelajaran Buat orang lain Bentar Ya aku boleh mundur Tapi lagi mendefinisikannya Gimana mulai dari awal ya The right amount of stress Yang Aku bilang tuh Lebih ke Kan banyak Perasaan Perasaan Oke Kita Kita kan biasanya Sulit Untuk mendefinisikan Kapan kita bahagia Sama kapan kita sedih Kita baru menyadarinya setelah Perasaan itu selesai Oh Ternyata kemarin Mbak Aja tuh kayak gini ya Atau kayak Sedih tuh kayak gini ya Pas masih muda Masih muda Tua banget gue Gimana gue menurut lo Pas umur segitu Pas umur segitu Banyak Banyak hal-hal yang terlalu overwhelming Terjadi di hidup Jadi kayak Kayaknya Di umur segitu Kayaknya gak 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 cukup deh Pengalamannya untuk bisa Ngehandle masalah ini gitu Sedangkan menurut gue kan Manusia lumayan kolektif ya Kita butuh trial error Bukan tentang pengetahuan Sebuah masalahnya aja Tapi bagaimana Kita memanfaatkan pengetahuan tersebut Untuk Untuk mengambil keputusan yang tepat Dalam suatu masalah gitu Nah That Amount Amount of problem Becoming A stress Dan Banyak yang gak diajarin Sehingga harus Menemukannya sendiri Mungkin di jalan Untuk menemukannya sendiri Itu yang kayak Jadinya Sebenernya apa sih Yang sungguh-sungguh Menjadi esensi Dalam hidup Sebenernya Apa sih yang Bener-bener Pengen Kita cari Sebagai manusia What is our purpose Kayak Kalau nihilis bilang Gak ada Ya gak apa-apa juga Terserah Tapi ya Kebetulan Gue juga gak tau apaan Jadi kayak Ya udahlah Bikin sendiri aja Nah itu dia kayak Gimana ya definisiin Right amount of stress Kayak terlalu nyaman Atau kayak terlalu Terlalu Aman dalam kotak Yang safe bubble Kita sendiri itu Ya juga gak hidup sih Menurut aku Karena untuk Hidup harus Ngambil resiko Gimana ya Dan itu juga yang membuat Lo jadi eksploratif Iya Sangat Sangat eksploratif Kadang Ada menyeselnya juga sih Kenapa gue eksploratif Banget ya Kayak Kenapa gue gak main aman aja Kayak orang-orang Pada normalnya Apa sih hidup Kayaknya Sekolah Kuliah Kerja Nikah Punya anak That's the idea Of society Tell us Kayaknya itu yang Paling tepat Jadi manusia Padahal Gatau juga Kayaknya eksploratif Lebih seru Jadi Dilema Jadi itu bagian Jadi your Personality Traits Exploring the world Exploring yourself And discovering yourself Ya I think so Rediscovering It's always interesting Tapi kayak Kita harus tau Base-nya dulu gak sih Kayak bagian-bagian Sebenernya kita kan Gak pernah jadi diri sendiri Kayak Kita selalu ngambil Punya orang Buat Apa yang kita suka Sampai Utuh gitu Habis itu Rediscovering Kita Kita warnain ulang Kita Branding ulang Kayak gimana sih Yang paling tepat Dan bikin kita bahagia Very artistic Yeah Gitu ya Dari mana itu Gak ada Bacaan Intuitively Intuitively I think Oh yeah Is it Talent In your DNA Referring to your Parents Parents I don't think so Neither But my parents Is very artistic They're pretty Logical Wow The other one is pretty Too much feeling Tapi kayak Dua-duanya Gak Gak ada yang artistik Maksudnya Gak melampiaskan Perasaan dalam Bentuk seni Gitu Atau Keputusan dalam bentuk Yang artistik Hidup gue aja Yang kayaknya terlalu artistik Semuanya Anjing keren nih Keren nih kalo hidup gue Dikiniin Jadi lo bisa kayak I'm the director of my life You are the master Of your own creation Kayak lo Mere-define Mere-design Yourself From that moment Terus lo bisa Keluar dari dalam diri lo Dan Melihat itu dari jauh Iya Kayak gitu Bisa ngeliat gambaran besarnya Jadi kayak Kayak misalnya Julio gitu ya Misalnya As my friend Oh temennya sama Julio Iya As my friend As my best friend He's my best friend Dia tuh lumayan Kita lo kenal udah lumayan lama Tapi kayak Jadi dia tau Dalam setahun Aku lagi ngeliatin fase apa Jadi kayak Dia bisa Kayak Wah Lu berubah lagi fasenya gitu loh Ya emang Aku yang bilang sih Ke diri sendiri Oh kayaknya tahun ini Gue mau jadi apa gitu Oh tahun ini gue mau jadi apa Jadi Setahun selalu berbeda Jadi kalo sekarang In this moment This present moment Kalo tadi kan kita ngomongin Sesuatu yang mundur ya Yang udah terjadi Dan membuat lo seperti sekarang Kalo sekarang berarti Formasi ini adalah Sesuatu yang lo jalankan Dan gak tau juga Tahun depan bisa berubah lagi Bener Bener Maksudnya gak ada yang Gak ada Pakemnya bawa gue Kan melakukan ini Setiap tahun gitu Bisa aja tahun ini Gue gak pengen Ngapain-ngapain Pengen Pengen Wandering around aja Ah Gak pengen Bikin sesuatu Buat diri sendiri Kayak pengen tau Takdir bakal bawa kemana sih Gitu Jadi ya Gitu deh Lo mau baca banyak buku Lumayan Dari mana lo belajar Belajar tentang hidup ya Lumayan Dan ini yang lo omongin Sangat filosofikal Sangat artistik Sangat beyond our Common 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 thought Ya bener Iya kan ya Beda banget Ya Bener-bener Gak pernah gue dapetin Cerita ini di usia Yang sangat dini Mengatakan tentang The 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 purpose Terus Legacy Itu kan kayak gue ngobrol sama orang yang udah 30an tahun You know Ya bener Old soul Ya pasti dari pengalaman ya Karena kan Aku juga gak Gak kuliah Jadi gak Gak begitu Akademik smart I guess I'm straight smart Jadi kayak Semuanya Ya Learning by doing Atau didak Iya Atau didak Terus Belajar dari Ya karena mungkin Ya itu mungkin salah satu benefitnya juga Jadi aktor Suka melatih orang gitu kan Dan Suka duduk di kursi orang lain Jadi Oh ya Berata Belajar Jadi manusia tuh gak bisa Dari diri sendiri Emang dari orang lain Duduk di kursi orang lain tuh penting banget Ngejagain perspektif kita Biar gak terlalu Solipsis gitu rasanya kan Cuma Hidup di dalam realita sendiri Jadi kita hidup di realita yang bareng-bareng Sebenernya Ya Togetherness Ya itu sih paling belajarnya Ya tapi baca buku Pastilah Buku adalah jendela dunia Kalau Sekarang nih You're finding your own purpose Udah Udah di tahap itu And you think that you can give Leave the legacy If something happen with your life Udah di level itu belum sekarang Udah memberikan legacy atau belum Iya menurutmu Belum sih Tapi Lebih ke Ada pertanyaan-pertanyaan yang Dari umur belasan itu belum Kejawab terus Kayak kejawab baru tahun kemarin Dari dua dua Tidak gitu Kayak Apa sih yang sebenernya Harus diciptakan Dalam mengejar purpose gitu Misalnya Kayak Ternyata bikin List of goals gitu misalnya Iya Terus gimana kalau list of goalsnya habis Apa yang harus kita lakukan berikutnya Ya udah Bikin list of goals yang baru aja Oke Karena I used to think That Goals Is The only Way to do it And After the goal That's it You don't have anything To do Game Like Used to define Success Is just doing one goal Ternyata enggak Ternyata emang Goal yang berulang-ulang kali Ternyata emang Konsistensi yang paling penting Gimana kita ngelakuin itu terus Kayak Orang Enggak akan jadi atlet karena Dia lari sekali Tapi karena dia lari Ratusan jam berkali-kali Itu yang paling susah sih Konsisten Kayaknya Dan itu membantumu Menjadi seseorang yang bisa Punya Representasi Tidak seperti orang kebanyakan Having that kind of Anxiety And amount of stress Kalau enggak ada amount of stress Semuanya jadi terlalu enak Terlalu mudah Terlalu gampang Betul Ya kayak dilayanin Udah ada Makan, tidur Makan, tidur Iya kan Semuanya udah ada Dan itu membuat lo menjadi resah Betul Keresahan itu That amount of stress Itu membuat lo melihat Dari perspektif yang berbeda Iya Betul Is that make you happy? Hmm Or fulfill? Fulfillment Pada akhirnya Kalau Gak Gak punya That right amount of stress Aku bikin sendiri Right amount of stressnya Jadi kayaknya It's becoming an addiction To get that Feel of satisfaction After distress Jadi If that Makes sense Somewhat make me happy Hmm Tapi Kadang-kadang juga Gak bisa kebanyakan Karena Kayak kalau burn out Atau Terlalu sedih Juga jadinya Jadinya ignorant banget Kayak udah Cape sama semuanya Pengen tidur aja Juga gak bisa gitu Jadi kayak The right amount of stress Kayaknya penting Kalau Kelebihan Kita crash Kekurangan Kita gak ngapain Dari drive-nya Iya Iya Dan Gue Ngeliat Terhadap Peran yang lo Mainkan dan hidupkan Dalam film-film Terutama film Kan udah Various Characters Yang lo hidupkan Lumayan Itu ada amount of stress gak Ketika Baca script Terus Kayaknya dari sebelum baca script sih Kayaknya dari sebelum baca script sih Oke Misalnya dari Kita pertama kali casting gitu Misalnya Itu kan udah ada Stressnya sebenernya Terus Paling berat adalah ketika Emang udah Dipercayakan satu karakternya Oleh setadara Ya Ya Pasti langsung stress banget Kayak Bikin apa ya Gimana caranya Bikin sesuatu lagi yang Yang menarik Yang belum pernah dibikin sebelumnya Sama gue Bukan sama orang lain Gitu sama gue Ya sih Kalian gitu Jadi Rasanya harus Selalu deliver yang Terbaik Yang bisa dilakukan Karena Maupun misalnya Dua tahun lagi Kita nonton Terus kayak Aduh Bisa lebih baik nih Gitu Tapi Karya yang Karya yang udah selesai Itu selesai Udah Udah punya nyawanya sendiri And no regrets No regrets Because that's make Me who I am now Itu kan proses ya Iya Walaupun prosesnya Pasti bertingkat-tingkat kan You said about 10.000 hours Dan pasti At the first steps Lo Belum accomplish Iya Karena Oh gini Terus ada regrets Misalnya kan Terus akhirnya bisa Full force Iya Itu di umur berapa Kalau gue boleh tau Full force Iya Maksudnya kayak Kalau tadi dari statement lo Yaudah lo maksimal Paul Jadi no regrets Ketika nonton lagi Dua tahun kemudian Lo bilang Oh iya I've done this I've done this My full force Itu di umur berapa Di umur berapa Sampai punya Effort yang besar I think I've always This perfectionist That always giving the 100 To Who I work with Jadi Ya mungkin di atas Umur 15-16 gitu ya Karena Mungkin di bawah itu Masih Ngerasa Itu main-main aja gitu Karena Gak tau Work ethics Etc Tapi ketika udah di atas itu Baru ngerasa kayak Orang ini pada serius ya Ternyata Bikin film gitu Pada serius ya Kayak mau dilapetin bumi Kan lu gak dilapetin bumi juga Gak usah serius-serius banget bro Tapi kayak Yaudah yuk Gue juga bisa kok serius gitu Jadi Emang Kayaknya aku Kalau Emang senang kerja Jadi kalau misalnya Emang senang kerja Emang senang ada kerjaan gitu Ngulik Iya emang senang ngulik Jadi emang Kalau dapet sesuatu Yang baru apalagi Yang kayak Wah ini menarik banget lagi Apa ini ya Bikin apa ya gitu Itu bisa Bisa Lebih dari 100 malah Kayaknya bisa So extra Kata Anak lu Terlalu extra Lu kan terlalu extra Oh iya Bentar sepaaf ya Kayak gimana sih Terlalu extra Gimana ya Terlalu extra tuh ya Oh suka Nambahin ini Nambahin itu Iya Suka eksploratif Iya Suka nambah-nambahin sendiri gitu Kayak ini gak perlu Dilakukan deh Too much men Iya juga ya Tapi gak apa-apa Seru Jadi ketika ada input Dari temen deket lo Atau siapapun Lo tetap jump into that thoughts And exploring yourself Towards your curiosity Gitu I think As I grow older It really depends on the situation now I have to read the situation Situasional Kalau dulu kayaknya Bikin aja gitu Kayak pernah Shooting Terus beli Beli Mija pingpong Padahal gak disuruh Beli aja Inisiatif Cuma gak inisiatif juga Iseng aja Oh iseng Terus Buat apa Random aja deh Oh random aja Iya pokoknya random aja deh Cuma bikin Situasinya lebih seru Tadi ada kata ignorance Yang lo sebutin Oh iya Tapi kalau gue ngeliat Lo gak peduli dengan apa kata orang Tentang diri lo Lumayan Orang gak ngasih makan gua Gimana Mungkin kalau gue Dikasih makan dia Gak apa-apa deh Gue peduliin Kalau omongan orang tua Peduliin Kan ngasih makan lo Waktu kecil Iya Tapi kayaknya Sama ya tanggung jawabnya Gue ngerasa kayak Label orang tua anak tuh kan Sebenernya Kita sendiri yang jadinya Ngebatesin diri kita Untuk Gak begitu manusiawi Dengan Dengan Orang tua Atau kebalikannya Vice versa Jadi kadang Label orang tua Membuat gue Membuat harap Bahwa orang tua yang perfect Seperti ini Sama seperti orang tua Keanak Mereka juga ngerasa Jadi kayak Anak yang perfect Seperti ini Padahal kita berdua manusia Sama-sama punya salah Sama-sama Bisa kesel Bisa capek Bisa Banyak halah gitu Dan Tanggung jawab Kedua belah pihak Menurut gue Bukan kontrak mati Kayak Ketika Kita manusia bisa memilih Untuk Siapa yang membuat kita Nyaman Dan bahagia Pada seutunya Kayak menurut gue Kalau misalnya Emang ada orang tua orang Gak cocok sama anaknya Gak apa-apa juga Jadi Gak harus Gurusin anaknya gitu Tapi ya Obligasi lo terjaga Sampai umur 18 aja Ketika dia dewasa Gak ngerasa cocok sama lo Ya gak apa-apa Very western minded Sedangkan We are all Asian culture Bener Bener sih Aduh gimana ya Aduh gimana ya Itu bertabrakan dengan Salius Di rumah gak? Bener Sangat bertabrakan Oh gitu Boleh cerita Kalau mau cerita Silahkan loh Panjang sih ceritanya Gak apa-apa Ini gak ada durasi kok Ini lagi ganti baterai tadi Gak apa-apa Justru diganti biar panjang Oh iya Cuy Oke Panjang ceritanya Jadi Gue tuh Hidup Sama orang tua Yang masih berdua tuh Mereka Sampai Kelas 6 SD kayaknya Terus Pisah Terus Perbalik lagi Terus pisah lagi Terus gue sendirian sama bokap Terus gue Cabut dari rumah Umur apa ya Belasannya itu Pas Lagi Mencari jati diri Itu masalah-masalahnya Terus cabut dari rumah Sampai sekarang gue hidup sendiri Berarti udah 11 tahunan lah 11 tahunan hidup sendiri Dan gak pernah balik Ke rumah Karena Gue gak pernah nyalain mereka sih Kayak They can do whatever they want I mean it's their life Kayak gue gak ngerasa Mereka punya tanggung jawab Untuk Menjadi orang tua yang sempurna Juga Gue pengennya mereka bahagia aja Dengan Keputusan apa yang mereka udah ambil Kayak udahlah Jangan nyesel Apapun yang terjadi Udah lewat bro Kita hidup aja Mungkin Karena Begitu Apa bahasa yang depan Bentar Pelik Begitu pelik Konfliknya di rumah Jadi Gue lumayan berpikir Kritis Gimana sih Nanggepinnya Kalau misalnya Situasinya kayak gini Apa yang bisa gue lakukan Dan gue gak pernah ngerasa Kayak Gue harus ngebelin siapa-siapa Karena gue ngerasa kayak Mereka Yang punya hubungannya Mereka yang jalanin Itu gak tau apa-apa men Kayak Mereka yang punya masalah sendiri Jadi Ketika Terjadi hal-hal yang Pelik tadi Pelik as in argument and so forth Terus Ya gue gak pernah ngebelin dua-duanya Makanya Timbul yang Western minded gitu Karena Ya karena Gue ngerasa Ketika Hal-hal yang kayak gini terjadi Pastikan di luar ekspektasi gue Sebagai anak Terhadap orang tua Yang tadi label Akhirnya Ya gue memanusiakan mereka aja Kayak Ya udah Lo gak punya tanggung jawab Atas gue Maksudnya Menjadi orang tua yang sempurna Kayaknya gue juga gak Gue juga gak harus jadi anak yang sempurna buat lo Gitu Jadi kalau misalnya Tadi ngomongin Dengerin gak Kan mereka ngasih makan Dari kecil Ya bener juga sih Bener juga sih Tapi kan gue juga kerja dari kecil Ngasih makan lo Jadi kayak Hubungannya sama Vice versa Jadi gak pernah ngerasa punya Oh gue harus jadi anak Gue harus berbakti men Supaya masuk surga Biar gak bingung Dalam ya Biar gak bingung Kalau lo kata Dia ter Dia lagi Lenting Gitu Jadi kayak Lo dibiarkan Tumbuh bebas Dengan pemikiran-pemikiran Dengan amount of stress Yang lo alamin Sampai Lo seperti sekarang Dan menemukan pathnya Dan setiap tahun path itu bisa Mungkin saja berubah-rubah Sesuai dengan yang lo inginkan Dan lo mengejar itu Without Considering Perhaps inputs I just want to do it I'll take the consequences Gue gak ganggu hidup lo Lo jangan ganggu hidup gue Kayak gitu Iya Bahkan gak dibiarkan sih Menurut gue Kayak Oh Gue yang milih jalannya Oh lo yang milih Gue yang milih jalannya Gue yang tau Ketika gue sendiri Gue akan dapet This amount of stress Yang bikin gue naik level I choose to do that Walaupun Ya It's lonely It's cold It's hell Tapi Jalan itu yang gue pilih Gapapa Kalo semuanya gue belajar sendiri Sering frustasi Sering Living alone On your own And your own Your thought Sering Sering Sebenernya musuh terbesar Kita tuh Bukan orang lain Diri sendiri Bagaimana kamu mengembangkan situasi itu Kamu semua alone Tidak ada sistem super Gitu ya Maksudnya kan Gak ada yang Puk-puk-puk Gak ada yang Gue pengen pulang Pen-pulang aja Alone aja Loner gitu kan Betul How do I overcome that Well I'm still here Itu sih Gak pernah merasa frustasi Dengan kesendirian Frustasi sih Frustasi banget Sedalem apa Sedalem apa Gue ngebayangin maksudnya In your age Waktu itu ya Sampai sekarang juga Masih gue Kadang-kadang Karena support system Menurut penting banget ya Kayak Yang tadi udah dibilang Environment tuh Penting banget Untuk membangun kita kan Sama kayak Menangin kita juga Sebenernya Gak punya Itu sih Sebenernya lebih ke Ya Sering capek aja Kalo misalnya Udah Hidup sendiri gitu ya Gak ada yang Kadang gak ada drive-nya juga Gue mau ngapain ya Di hidup ini ya Orang gak ada yang Mau gue bahagiain juga Bahagiain diri sendiri Kan ngerasanya kayak Egonis banget Santai aja lah Bahagia dateng Bahagia tuh dateng Karena kita bahagiain orang lain Kayaknya Nah Gimana nih ya For problem ya Gak tau juga Masih hidup Sampai sekarang Tapi sering sih Maksudnya Yang at the lowest point Being suicidal Juga sering banget Oh ya Suicidal thought How many times I don't know Three, four Three, four And then until Having some initiative To take some action Atau just a thought Ya Sampai inisiatif Take some action Juga ada Juga ada Banyak pilihannya Akhirnya kenapa gak jadi Gak tau sih Kayak Alam semesta Ada malekat lewat Gak gitu Alam semesta Kayaknya nyuruh Buat gak kalah aja dulu Biar Coba lo masih bisa kok Kayaknya Ya But sometimes I I Need help Kayak I seek professional help Well Ya Mungkin Depress Tapi kayak Ya udah Sebenernya kan What should I do About it Biar kita gak bisa Nolongin orang Yang gak mau ditolong Iya Iya Cuma kita bisa Nolong diri kita sendiri Dan Having this playground As an actor Is release your Amount of stress As well as Creating amount of stress Or is another playground For you To escaping From that Certain reality I think my playground Is sports Sports It's never really work Hmm Work is Something That More like Self Actualization Hmm Okay Still can do that Yeah I can do that Sports Sports It's more Calming for me It's more Because it's always Continuously doing it Right If we're running Like for what 10 kilometers We're fighting Ourself Continuously Yeah Lo suka Lari ya Sampai Running Maksudnya Sampai ke Berlin Kemarin Kemarin Ya gitu It's sports Well now it's Sports Like any kind of sports Lebih kesitu Apa tadi Self release Distress And the energy And the energy And the energy Pengen Bikin sesuatu juga Karena kayak Ketika jadi aktor Kan sebenarnya Kita memanage Ekspektasi orang Terhadap satu karakter Sudadara Main Apa segala macem Penonton Memanage ekspektasi Mereka semua Walaupun Ada director Yang selalu Ngejagain Gambaran besarnya Benang merahnya Itu kayak gimana Jadi Walaupun kita Menciptakan Tapi ciptaan kita Kan Juga Bertuburkan Dengan Menciptaan orang lain Pengen juga Yang Yang emang Jadi fungsi aja Yang gak Menciptakan Jadi fungsi Dari Suatu mesin Karena Menurutku Kadang-kadang Satu mesin Itu juga Punya Seninya Untuk Bisa Berkolaborasi Parts-partsnya Dengan baik Gimana Jelas Ya Benar Benar Jadi semuanya Saling berkaitan Dan berhubungan Dengan fungsinya Masing-masing Dan perannya Masing-masing This is how you Define A good team player Ya Pengen jadi team player Rasanya Soalnya kalo I'm not saying Making a movie It's not team It's just Too sporadic Kayak Semuanya punya Pemahaman-pemahaman Sendiri Yang Yang kalo Gak sama Ya kadang-kadang Ya warnanya Bakal jadi Lumayan Abstrak Aja gitu Ya kan Ini apaan sih Ini apaan sih Bikin film apa sih Itu pas ditonton Ya gak salah juga Bebas Bebas bener Suju-suju Nah itu Kebebasan Itu dalam Seni yang Kadang-kadang Gue juga pengen Terkurung Gimana sih Kerja dalam Fabrik tuh Misalnya Itu kan Semuanya Ada SOP-nya Ini Ini Dan The cafe-nya Ini Kadang pengen ngerasain itu aja Aneh ya Enggak Bebas kok Bebas ya Bebas It's a free will kan And Free country Free spirit Free spirit Kan semua orang Punya itu kan Punya Free spirit Betul To make any decision Apapun yang kita mau lakuin Kan Kita yang jalanin Kita yang tahu Dan lo punya kesadaran itu Dan mengambil resikonya Dan mencobanya Dan Menjalankannya Dengan trial and error Sampai sekarang gitu Gue Gue nonton Sri Mulat ya Yang pertama Gue terkaget-kaget sih Ngeliat Itu kan Pressure ya Sebenernya Enggak Atau enggak Menurut gue Aduh Kok aduh Pressure banget itu sih Oh gitu Di antara semua Perang Di antara semua karakter Ya ada Setiap karakter punya Kesusahannya masing-masing Cuma Itu yang paling bikin nervous Karena Comparables kan Iya Bisa di komparasi Dengan aktor aslinya Dan itu Sangat Eh aktor aslinya Orang aslinya Sangat Sangat Jadi terbebani gitu Apalagi Ada yang harus Dijaga Nama baiknya Keluarganya Etc Jadi kayak Waduh It's not a blank canvas Yang kayak Karakter lain gitu Kayaknya diginiin seru nih Kayaknya diginiin seru nih Enggak bisa gitu Ini ada Yang ngejagain Lo harus gini Lo harus gini Lo harus gini Wah Ya jadi Apalagi dikasih taunya Terus kayak Kayak setahun sebelum syuting Terus Udah dipikirin Ini gimana ya Gue jauh banget Udah gak kenal lagi sama orangnya Tau juga gak hidup di arah itu Gak hidup di arah itu Jadi kayak Aduh Mana deh bikin ya Ya mungkin Jadinya yang paling deket Waktu itu ngerasanya Kayak Oh yaudah deh Deketin dari Apa yang paling Paling deket sama ekspektasi orang Manage ekspektasi orang gitu kan Namanya aja udah Gepeng Jadi kayak Oh iya Kayaknya yang paling deket itu dulu deh Gimana caranya biar gue gepeng Beneran gitu Kayaknya itu dulu deh Yang paling deket Jadi nanti Masalah Jadi ngurusin badan Pol-polan gitu kan Jadi lo ngurusin bahasa Jawa Ntar deh Gampang Ntar aja Kayaknya dari ekspektasi yang paling deket dulu Namanya gepeng bro Kayaknya harus gepeng beneran Akhirnya ngurusin Gila sih itu Effort lo sih Gokil sih Bio Legacy Iya Gimana ya Terus melakukan banyak research dong Effort seperti apa sih Dalam research Yang paling challenging ini Waktu itu Sebelum Prep dari PH nya Aku udah prep duluan Kayak Ya aku ada Ada temen lah Yang Aku jadiin tim riset Terus kayak Jadi punya temen juga Di Solo Jadi kayak Ya jadinya kebentuk tim riset kecil gitu Yang bertiga Yang kita emang Kita mau ngobrolin Apa sih sebenernya yang Dilihat Orang dari Sosok ini gitu Malum Pagepeng Ya Pastikan ke lingkup Sosial paling kecil ya dulu Keluarganya Baru ke Temen-temennya Lalu Gimana sama orang-orang yang hidup di arah itu Apa sih yang sebenernya mereka Lihat dari sosok ini gitu Sama dapetin restu dari keluarganya sih Yang paling Lumayan Krusial Kayak Gimana ya hati ini tenang Membawakan satu sosok Di dalam Bentuk Film Itu yang paling Dan Almarhum kan sangat fenomenal Iya Karena kan gue hidup di arah itu Kalau tuh pingkal-pingkal melihat Mereka Tampil Jadi Ya kayak gini lah Salah satu jahat Ada temen gue juga yang kayak gini Gue hidup di arah itu ya Lo main yang bener Aduh lo bukan Gue bantuin gue bro Bikin gue makin pusing doang Tapi Pada akhirnya jadi Jadi Ya itu tadi Right amount of stress Yang menyenangkan gitu Ya Nervous lah Pasti Apalah pasti Tapi Salah per kan pasti Kalau kita makan Pada akhirnya kenyang Kita gak makan aja Ada proses itu Iya Lo tau itu akan lo lewatin Dan akan berakhir juga gitu Iya Bener Akan berakhir juga pada akhirnya Mau gimana Kalau Ntar ada orang yang komen Gini Ya I did my best bro That's it Bye Iya Maaf deh Kalau salah Tapi I did my best bro Tapi diantara sekian banyak peran Yang udah lo main kan Mana yang paling Satisfaction levelnya Paling tinggi To meet your expectation Hmm Kayaknya Seri setrakir itu Lumayan Lumayan Meet my satisfaction Yang mana? Yang pertaruan Ah Sama Ya Kenapa? Jadi datu Ceritanya Karena Dengan Apa ya Series itu udah ada Season 1 nya Terus kayak Masuk season 2 tuh harus Lo nonton season 1 nya? Enggak Maaf ya Bebas Mereka yang gue harus Minta maaf kan Maaf ya Para pemainnya itu Ya Masutadaranya Maaf ya Kalau nonton Ya karena Biasanya aku nanya dulu Masutadaranya sih Apa lo perlu nonton kan nih Season 1 nya? Kalau gak perlu Kayak buat apa Nambahin informasi yang Gak relevan Betul Jadi Nanya aja Ini Lo kenapa butuh gue? Gitu Apa gunanya gue Masuk di season 2 ini? Kritis ya lo Iya Kalau gak Ngapain Buat Rame-ramein doang Hai Kita kan ada legacy kan Di kepala lo ya Selalu ya Ngapain Iya bener Ada purpose Ada legacy Ngapain ya gue Abis ini ya Jadi ya Pasti nanya dulu Sama Setadaranya Ngapain Kalau buat ngerame-ramein doang Ya Ya gak apa-apa juga Gue tetap dibayar sih Cuma maksudnya Jadi gue tau Oh ya gue ngerame-ramein doang Gak usah ngapa-ngapain Gitu Kenapa gue harus ngasih lebih Banyak Ketika gue dikasih Expectation 10 doang Gitu Tapi gak Setadaranya berharap gue Ini Ini Terus Hmm Kayaknya seru nih Bikin Sesuatu yang Menyenangkan For the whole series And When it's aired It meets my Expectation Gitu Kayak Oh ya Hei Keren nih karakternya Gue bikinnya gitu Gue gak tau Gue gak mungkin Bisa sekeren karakternya Bahkan Itu Iya Karakternya keren banget Menurut gue Bukankah Bukankah melalui Pembelajaran Di set Lo bisa ambil Sedikit demi sedikit Semua karakter Dan lo taruh Dalam diri lo Oh bener Bener Maksudnya Gue gak mungkin Keluar juga dari karakter aslinya Pastinya tetep ada guenya Tapi Untuk mencapai titiknya Si karakter yang tadi gue buat Kayaknya gue gak akan bisa Ngelewatin hidup yang dia Hidup yang dia lewatin Gitu Jadi journeynya Iya Journeynya dia tuh Terlalu Ini gak normal nih orang Gitu Dia orang gak normal nih Terlalu tenang gitu Untuk menghadapi kehidupan Terlalu tenang Dan lo berantemnya Jago banget sih emang Ya itu Gue gak mungkin bisa berantem Gak bisa berantem Gue akan kayak Bro diomongin baik-baik aja lah Gak bisa berantem bisa gak Tersefire anaknya Mencendai Kedamaian Waktu Beberapa Netizen Dan media Berkomentar tentang Balik lagi ke film Trimulat ya Lo jadi gepeng Terus badan lo kurus banget Terus banyak Komentar-komentar Negatif tentang lo Tapi lo cuek aja gitu ya Kayak lo gak peduli Atau you do something Sebenernya ya Well sometimes I do Tapi kayak eh Yaudah Gak kasih makan Tapi Ada Ada Efeknya juga di hidup Kayak Mau secuek apapun gitu Kayak Sempet jadi TO lah Sama polisi Dikirai narkoba Terus Sempet digerbok juga Terus kayak Ya Maksudnya Ternyata Omongan-omongan orang Netizen-netizen ini Ya impactful gitu Terhadap Terhadap Apa ya Ngomongnya ya Orang-orang yang kalian komenin Eh Netizen Impactful gitu Karena Jadinya public opinion tuh Bisa Bisa jadi Fakta Ketika Semua orang Mempercayainya gitu Apa namanya Logical falacisnya Itulah pokoknya It becomes reality It becomes reality gitu Yang walaupun Bukan realita sesungguhnya Tapi Realita Yang distorsi Sama social media gitu kan Nah Maksudnya jadinya Mau Senyoba gak Peduli kayak gimana Orang ada efeknya kok Di kehidupan Aku gitu Kayak Disampir polisi Dijak ngobrol kan Kocak juga Gara-gara Gara-gara Satu karakter yang emang Gue gak harus ceritain lah Kalau gue lagi kerja Masa gue gak Ceritain prosesnya bro Gitu Jadi kayak Oh yaudah deh Cuma ya emang Pada dasarnya mungkin Anaknya lumayan cuek Jadi kayak Yaudah aja Berikut-berikutnya Kalau ada karakter kayak gitu lagi Gue gak akan tetep ceritain sih Kayak Lu lihat hasilnya aja lah Komentar lo tentang netizen Kenapa? Aduh Jadi netizen juga Netizen yang mengomentari netizen I think it's fine You can do whatever you want Cuma Every action Has their consequences Ya I think some people learn it the hard way Kayak Ada orang-orang yang Asal aja ngetik Terus tiba-tiba dilaporin Maksudnya Semua aksi ada konsekuensinya lah Gitu Tapi For me Social media is Cheap entertainment So It's cheap dopamine Yeah It's cheap dopamine Jadi Apa yang Apa yang kita consume setiap hari kan Jadi Definisi dari kita juga Akhirnya become real Iya Gitu sih Jadi kalau internet lo belum bayar Bayar dulu Kebebasan itu Yang lo punya Terus ada Tadi ya lo bilang Farmer and hunter Iya In the early Of our discussion Iya Terus Ada Satu sisi dimana lo ingin Melakukan apapun yang Menjadi rasa penasaran lo Iya To discover And Actual Self actualization Iya Apapun yang lo inginkan Karena Nggak ada Pressure Kayak Ya udah Oke This is it And I will jump to it Iya And dance Misalnya gitu Terus ada Kalau gue liat di media-media Banyak media yang mengatakan Tentang your transformation Dan gue juga Merasakan itu Dari ngobrol-ngobrol kita Tapi ada Some people Media Mereka mengatakan Lo adalah orang yang Controversial Peduli atau Nggak peduli Statement itu Sebenernya nggak ngerti Aja sih Controversial Lebih kan nggak ngerti Controversial bagaimana ya Iya Nggak tahu Definisi Ya kontroversial Apa sih Kayak Apa Punya Apa sih Nggak tahu Kontroversial apa Terminologinya apa Definisinya apa Definisinya apa sih On what Specific activities Or action Iya Apa sih Yang membuat orang Mengatakan Melabel lo sebagian Media Lo kontroversi Iya Kenapa ya Kenapa gue dibilang kontroversi Lo bodo amat kan Yang lebih nggak ngerti aja Kenapa gue dibilang kontroversi Emang gue ngelawan apa Gue nggak ngelawan apa Apa kan Kayaknya gue nongkrong aja Nih Nggak ngapa-ngapain Iya Iya Jadi Mungkin Pemikirannya absurd Iya Nggak kayak Common people Iya Sepakat Tapi kan Gue ngelawan Nggak apa yang gue lawan Nggak ada yang Gue nggak pernah bikin statement Yang 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 edgy Satu golongan tuh Kayak gini Gue kontroversial Baru Gue mempertanyakan ideologi Satu golongan Gue nggak ngerasa Gue ngelawan ideologi Siapa-siapa Ideologi gue Punya gue aja Jadi Kadang-kadang bagus Bukan di ignorancen Iya Saya pikir Ignorancen Itu berlaku Jadi Kadang-kadang Itu bagus Cuma Jadi Bukan berarti Berfungsi Juga Jadi Ya itu Mungkin Angan-angan Gue Dengan waktu dekat Berfungsi Jadi Jadi beda Bukan berarti Berfungsi Iya Interesting Dari mana lo dapet statement itu Nggak tahu Mungkin karena ngerasa Bertahun-tahun hidup Kayaknya rasanya beda mulu Dari orang Gue berfungsi Nggak sih Ini Blessing Or what I don't know Maybe it's a bless Maybe it's a curse Depends on how you say Oke Tadi kita udah ngomongin ke belakang Dan saat ini Ngomong ke depan Asik Boleh ya Boleh Asik Dengar-dengar Dari siapa? Dari Temen deket loh Oh iya Katanya lo mau tinggal di negara lain Di Berlin Beneran? Beneran? Oh iya? Iya Kenapa? Karena Karena biar gue gak beda kali ya Oh Lo kayaknya The right man in the wrong place Kayak gitu Iya Kayaknya gue gak beda Biar gak beda aja kali Misalnya beda banget Kayaknya capek juga ya Bukan being unique It's distinctive Iya It's distinctive Tapi kayak It's not safe It's not safe For people out there They want to be safe Like They want to hang out with the same person They want to eat the same food They want to Like work with the same people They know they can trust I mean unique It's interesting Kayak Pake topi yang aneh gitu Yeah Interesting For special occasion But not every day Expressive Expressive Different 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 It's always different You're always doing this And that Yeah that's true That's me I mean I do that In like Certain occasion No I mean I do Like Different things Just every day So it's not New New for me But For some people It's weird It's weird Why you doing this Every day This is my life What do you mean Doing this every day This is my life Kayak gimana sih weirdnya Karena julio gak cerita apa-apa Coba dia tanya lagi Coba dia tanya lagi Boleh gak reveal Dikit Yang menurut kacamata orang lain Is weird From your point of view No it's me Nah itu dia Karena gak Tahu anehnya dimana Kayak ngobrol Sekarang aja deh You think my thoughts Are very not common I mean that's you Can notice that I cannot notice that Like It's just me I'm just being me Kayaknya gitu Jadi That's why I wanted to I wanted to move To Berlin Or something So it's safe to say That this present moment With your With you being you Here in this country Gitu Gak membuat lo Comfortable Or creating Some anxiety Atau apa Yeah It's not It's not worth it For me Like To To have this amount Of stress With With this society Here Okay Yeah I don't think It just don't work Because I have So much Like to Accept And Tolerate Many things Many things Yang menurut lo Gak penting Kenapa sih Dimasalahin gitu Kenapa sih gini Kenapa mesti gini Kenapa sih Berarti bukan mereka yang salah Kan kalau rame Kayaknya gue yang salah Kayaknya gue yang salah nih Kayaknya gue yang salah nih Gue yang sepintah nih Kayaknya gitu Bukankah ada sisi yang Ignorance juga dalam diri lo Yang tadi udah kita omongin Benar Benar Itu bisa jadi your Perisai Benar Kayaknya gimana ya Jadi ganggu Jadi ganggu Sejak kapan lo kepikiran Untuk pindah Jadi Saya selalu ingin Tapi Saya rasa tahun lalu Saya baru membuat Pilihan Apa yang itu Trigger? Mungkin ada Trigger Saya tidak tahu Itu merasa seperti Di rumah Jadi Pilihan seperti Well Saya bisa melakukan apa-apa di sini Tanpa Yang tidak penting tadi Saya bisa melakukan apa-apa di sini Kayaknya tidak apa-apa Gue disana Mengut sampah Tiap hari Buat tidur Tidak apa-apa Yang penting gue pindah saja Kayaknya menyenangkan Coba saja Kayaknya menyenangkan Kayaknya itu tujuannya Tapi Kalau sampai sana Kayaknya Harus cari lagi Gual saya Berarti bikin lagi Ya Jadi Biar dia berlaku Dan bergerak Dan ambil risiko Kalau kamu tidak Terasa selesai Dan kamu bergerak Di stage lain Kayak gitu Jadi aktor Ditinggalin dong Atau enggak Atau tetap tinggal Oh ya Saya rasa Saya sudah melakukan Oh gitu Saya sudah melakukan Saya sudah melakukan Saya menurut saya Saya menurut saya Saya menurut saya Saya hanya 20 tahun Pertama Itu lebih dari 10.000 jam 3 kali 2 kali Itu cukup Saya tidak ingin Saya tidak ingin Saya tidak menyesal Tapi Saya pikir saya akan menyesal Jika saya tidak Tenggara 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 Karena saya tidak Tenggara 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 Kaya saya harus pergi Sudah Resah Amin Stress Makin tinggi Why? Belum Karena kayaknya Sudah kebayang Stepsnya Harus Kemana aja Gambarannya Oh ya Ini yang harus Saya kerjakan Ini Ada list list Jadi Kayak Oh Like ini Yang ini dulu Yang ini dulu Yang ini dulu Ketika Misalnya satu gak kelar-kelar Baru kan biasanya resah banget Kok ini gak kelar-kelar sih Baru kerjain yang lain Tapi ya Gitu lah Kayak kalau kita lapar kan yang kita cari Makanan fokusnya Jadi kalau kita omongin Nanti fokusnya bakal muncul Opportunity-nya Dan Hidup diantara sesuatu yang Belum pernah ada dalam path kita Menurut gue juga itu sesuatu yang menarik ya Kayak The unknown factor Ya kan Nanti pindah kesana misalnya Beneran terjadi kan That is the unknown factor And you will be fully awake and fully aware Of what you're doing That's true I've experienced it with my marathon Last year It was out of nowhere Kayak Gak ada latihan Gak ada Iya gak ada latihan Gak ada Gak ada ancang-ancang gitu Kayak 6 bulan lagi Nuh maraton ya Gak ada Cuma kayak Sebulan setengah Apa Temen gue ngomong Bi Lo gak dihiliin sama Ada namanya Merian Dia nyari orang tuh Buat lari Ke Berlin Terus kayak Temen gue tau Soalnya aku lari Namanya Jordi Terus Yaudah Aku iseng aja dem Mer Katanya lagi Nyari orang buat lari Aku bau dong Terus beneran Lari Jadi kayak Out of nowhere aja Tiba-tiba Nampai Berlin bisa lari Selesai You will fully wake and wear Iya Iya Very interesting to know Have to believe it Ya di balik Nama seorang B.O.1 Ternyata di balik itu Ada berbagai macam Pemikiran-pemikiran Yang Interesting for me Iya And that's make who you are now Gue punya 3 pertanyaan terakhir Sebelum kita selesai Ngobrol-ngobrol ini Yang pertama Who is Who is the person That inspiring you the most Ada gak sih Yang menginspirasi lo I think me Why Guess Well I have to appreciate myself No one will say thank you to me So I have to thank myself For still here Existing And keep going Oke Yang kedua Lo Menurut gue ya Bi Menurut gue lo Sangat mudah Mengartikulasikan Apa yang ada Di dalam pikiran lo Hmm Dan tidak semua orang Punya kemampuan itu Sometimes they're stuck In the middle Tapi Ngobrol kita nih Yang mengalir Begini saja Semua yang ada Di dalam kepala lo Bisa lo jelaskan Hmm Dan Gue kan ada Di ranah komunikasi ya Hmm Dan semua Platforms Apapun Is all about Communication Apa sih Tiga komponen Penting Menurut lo Supaya kita bisa Mengartikulasikan Pikiran kita Based on your experience Anjula Pertanyaan bagus banget lagi Tidak Tiga komponen penting ya Oke Yang pertama Tau dulu Ide apa yang Mau disampaikan Apa sih Ide nya Di kepala kita Bagaimana kita Mendefinisikan Ide tersebut Atau kita Mengartikan Ide tersebut Apapun itu Setelah kita Tau Yang kedua Kenalin Audiencenya Siapa Siapa Lewat apa Dan lain-lain Kayak gitu Gak Gak perlu Kita tahu Tingkat Intelektualitasnya Sampai mana Gak perlu Itu salah lo Kalau misalnya lo Gak bisa Ngejelasin dengan baik Yang penting Aware Mereka Bagaimana Menyampaikan Ide tersebut Dengan Cara yang Paling mudah Dimengerti Gitu Yang ketiga Selalu kasih Daya ganggu yang kuat Mana tujelasin ya Daya ganggu yang kuat tuh Bisa jadi apa aja Bisa jadi Bisa jadi Body language Bisa jadi Volume suara Bisa jadi Pace berbicara Semuanya itu Semua ciri khas yang Bisa ditemukan sendiri Kalau aku selalu Selalu mulainya Daya ganggunya dengan Dengan Memberikan analogu yang Paling dekat Karena dengan analogi Kita jadi berimajinasi Tentang sesuatu tersebut Tentang ide tersebut Gimana sih Ide nya tuh Dapat dimengerti dengan orang Dengan menggunakan cerita yang lain Itu sih Kayaknya Oke Tidak Audience Mada yang ganggu Terakhir Oke Cara menaklukan diri sendiri Supaya jadi Berani Banyak orang takut Lo berani banget Aduh Aduh Susah ini Kayaknya belum kelar Soalnya menaklukan Menaklukan diri sendiri Apa ya Cara menaklukan diri sendiri Agar Berani Kan lo berani orangnya Masa sih Iya lah Berani mengekspresikan Berani keluar dari Tentang nyaman Berani dealing with That amount of stress In your life Manifacing the reality Kayaknya Untuk berani Kita harus Punya takut Kan Kayaknya sih gitu ya Dan kita Mengiakan We accept the fact That we fear About something That will drive you To courage I think Kayak Kalau kita takut Tinggi Kita naik aja Nggak sih Naik apa Naik lift Naik lift kan kita Nggak tau kita lagi tinggi Sebenernya Kayak yaudah Naik aja Gimana ya jelasin ya Just do it And bring it your fear Facing the fear Dan orang gak ngasih makan bro Jadi yaudah lah Nyalanin aja Nyalanin aja Jangan lupa